Halo semua balik lagi di channel Om Jimbo Oke kali ini di video kali ini saya membahas tentang beberapa lokasi isi ammo gratis jadi sekarang bisa hemat nano bakal menghabiskan ammo box lagi nah oh iya jangan lupa untuk subscribe like dan lain-lain dan langsung aja kita ke pembahasannya oke untuk lokasi pertama untuk isi ammo gratis itu ketika camp kalian lagi kena invasi ya biasanya itu hari Rabu dan Sabtu jadi disitu di gate 123 ini kita bisa dari minimap bisa langsung dan transport ke situ itu kita ada ammo gratis masing-masing dua jadi dua kotak dan ini seharian selama hari invasi itu itu bakal gratis jadi totalnya ada enam ya berarti nah kalian bisa ambil tuh habis main RBK atau habis Darsif kan kadang nggak sempat isi ammo itu bisa langsung ambil di gate 123 ketika hari invasi Oke lokasi kedua yaitu di levin city suburbs ini karena sebenarnya termasuk di blast shelter land ya jadi hampir semua yang untuk jadi markas blast bukan cuma blast ya maksudnya shelter land itu itu pasti biasanya menyediakan satu tempat isi ammo gratis jadi dan itu biasanya enaknya itu biasa di dekat heli dekat banget jadi kalian tinggal datang ke sana pulang lagi melalui heli jadi nggak perlu jauh-jauh misalnya pergi nah seperti yang di eleven suburb ini itu yang tim C itu di sel percet itu bless shelter land nih kalau misalnya kalian tapi harus eh tanda tangan dulu yang ini Hai jadi ada agreementnya dari tanda tangan dan centang juga yang otomatik renewal pond expiry jadi kalau expired itu otomatis dia tanda tangan lagi jadi kalian nggak perlu capek-capek datang lagi kesana dan itu cuma perlu ngabisin citar 500 new dollar nah disini pun ada divinas mau parking salah satu yang sering saya kunjungi karena untuk yang combat 90-an ini sering banget pasti ke sini dan itu ada di map ini saya tandai lalu di silent plane untuk yang combat 70-an sampai 80-an juga ada dikat lagi dengan heli juga di sini nah beberapa ya untuk map yang ada markas shelter land itu pasti ada ya biasanya seperti disini Senkestrel ini di Senkestrel sama desolat desert itu ada nah yang saya perhatikan juga beberapa yaitu di beberapa tempat area operation itu biasanya juga ada tapi itu yang level-level atas mulai dari sini mulai dari Snow Highland ke atas Snow Highland terus suam-motswam monsnu sampai ke atas sampai yang t-party itu t-party tapi kayaknya enggak ada ya tapi yang di bawah-bawahnya kayak rift itu di santopani itu ada nah selebihnya itu banyak yang tersebar di map-map lain kalau di kunjungin satu-satu juga bisa tapi nanti videonya jadi lama banget dan ini lagi-lagi saya ingetin kalian cukup tanda tangannya aja agreementnya jadi ada total lima ya lima kalau nggak salah shelter lainnya tanda tangan aja semuanya cuma di lima kelima 2500 dollar aja habisinnya dan centang yang juga yang eh otomatis penambahan ketika mereka habis ya otomatik renewal upon expiry itu jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi tiap habis harus nambah lagi sesuatu yang disayangkan sebenarnya dari amogratis ini kita nggak bisa lihat posisi mereka di map jadi untuk di map ini kita bisa lihat resource level jadi ada kayak misalnya gathering tim dari masing-masing resource level itu bisa kita lihat tapi untuk isi amogratis ini kita mesti ngingat-ngingat sendiri ya jadi masih agak kurang efektif sebenarnya mungkin PR juga bagi metis nah oke sepertinya sekian dulu video dari saya jangan lupa like subscribe dan lain-lain semoga bermanfaat infonya Hai sampai jumpa di video-video berikutnya